Bahwasannya situasi dan kondisi lalu lintas di depan gedung mahkamah konstitusi ini masih terpantau ramai lancar. Untuk lebih detailnya lagi kita akan melihat bersama bagaimana situasi dan kondisi di luar gedung mahkamah konstitusi, yakni di Jalan Medan Merdeka Barat, sudah ada rekan Rian Rahman di sana. Rian Rahman silahkan dengan laporan Anda. Baik Camar dan juga pemirsa yang ada di rumah menjelang putusan sidang mahkamah konstitusi yang digelar pada siang hari ini. Kondisi lalu lintas di sekitaran mahkamah konstitusi masih terlihat normal. Akan tetapi tadi waktu kami melewati di depan patung kuda, pihak kepolisian menutup setengah dari jalan patung kuda dari MH Tambrin menuju Harmoni ini maupun di Jalan Merdeka Barat ini. Memang pada akhirnya pihak kepolisian akan melakukan penutupan jalur di Medan Merdeka Barat ini, melihat situasi maupun kondisi nantinya apabila ada masyarakat akan melakukan aksi demonstrasi ataupun aksi damai di sekitaran jalur patung kuda maupun sebaliknya. Diketahui juga untuk mengantisipasi ataupun mengamankan aksi demonstrasi tersebut, pihak kepolisian menurunkan setidaknya sebanyak 7.700 lebih personil kepolisian ataupun keamanan untuk mengamankan arus demonstrasi yang berlangsung nantinya pada saat berlangsungnya maupun setelah putusan sidang mahkamah konstitusi terkait sengketa Pilpres 2024. Kembali ke Camar. Ya baik, terima kasih rekan Ria Laman melaporkan langsung dari Jalan Merdeka Barat. Selamat berputus kembali.